Hai ini adalah puding coklat plas susu yang sudah jadi ya Nah seperti ini pas susu ada taburan coklat darah coklat ya Renyahan darah coklat ini akan kita coba rasakan ya ini saya coba ya Hai Hai ini pudingnya mantul yuk saya coba makan ya Bismillah bunyinya tuh lembut dikasih pelanya itu makin mantap ya Bismillah kita coba bikin puding Hai plak susu seperti ini ini rasanya enak banget dan recommended 700 ml air ya masukkan satu nutrisial coklat ini posisinya kompor belum kita hidupin ya ini ada susu kental kental manis 2 sachet kita akan pakai ya masukkan lagi ya satu sachet susu kental manis jadi saya menggunakan tiga sachet ya setengah sendok teh garam ini kita aduk dulu ya udah 7 sendok makan gula pasir dengan takal persenok seperti ini kita masukkan semuanya ya gue pasirnya kayak aduk terus ya hingga adonan puding coklatnya tercampur rata dulu ya nah ini adonannya sudah mulai rata ya seperti ini kemudian kita tambahkan dak coklat ya ini dak coklat ini opsional jadi kalau tidak ada dak coklat di rumah tidak apa nah ini kita tambahkan dak coklat ini sekitar yang namanya 70 gram ya ini kita aduk terus bedak coklatnya matang ya atau terlarut dengan sempurna dengan adonan yang lainnya dan kita juga menggunakan apinya api kecil ya untuk membuat puding ini ya kita aduk terus sehingga semua bahannya tercampur rata atau terlarut dengan sempurna ya jadi kita tunggu sampai panas aja atau setiap sisi pinggiran sisi itu meletup-letup ya Oke ini puding coklatnya sudah matang ya yang sudah seperti ini konsistensinya nih udah mulai begini ini berarti sangatnya sudah matang ini kita matikan kompornya dan kita akan melakukan mencetak ya puding ini ke dalam kap-kapnya aja ya Hai ini nunggu pudingnya tuh nunggu dingin dulu ya jangan pas panas langsung dimasukin ke dalam kap terkapnya melempem terus kita kasih puding coklatnya Hai seperti ini nih tuh oke oke ini puding coklatnya seperti ini ya kita kasih plak susu tapi nunggu puding coklatnya ini keras dulu ya mengeras dulu ya 400 mili susu cair ya saset susu kental manis ini gula pasir ya 5 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam kemudian ini akan kita aduk ya hingga tercampur tata antara susu kental manis gula dan garamnya ya kita mau buat pelak susu kemudian sudah mulai panas kita masukkan tepung maizena ya yang dilarutkan ke dalam air terus sampai dengan dia mengental nah ini pelak susunya udah mulai mengental tuh ya tuh perkensinya jadi satu setengah sendok makan tepung maizena dilarutkan ke dalam dua sendok makan air nah seperti ini sudah mulai mengental ini sudah matang ini kita matikan dulu ya kasusnya ya biarkan pelak susunya dingin dulu setelah dingin baru kita masukkan ke dalam puding nah ini pelak susu yang sudah mengental ya sudah dingin dan mengental bubuk ya ini puding yang sudah kita buat tadi kita kasih telah susu setelah itu kita akan taburi dengan coklat coklat sibuk nah seperti ini ya ya itu bentuklah susu sekitar dua sendok makan ini rennyahan coklat ini tinggal kita bekukan atau kita taruh kilat nanti juga dia akan set ya ya seperti ini yuk kita lakukan hal yang sama untuk semuanya ya sampai dengan selesai ini dia puding coklat pelak susu dikasih renyahan coklat dan coklat ini enak banget siap menggoda lidah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati